Intro Rusia dilaporkan memiliki keinginan untuk menggantikan tentara manusia dengan apa yang dianggapnya sebagai robot yang lebih cepat dan lebih akurat di medan perang Moskow disebut memiliki rencana untuk mulai menguji mesin kemburu tanpa awak yang baru dikembangkan Wakil Direktur Advanced Research Foundation Rusia Vitaly Davyadov menyebut bahwa robotika akan menjadi masa depan peperangan karena peningkatan kecepatan dan ketepatan dalam pemilihan target Pejuang yang masih hidup secara bertahap akan mulai digantikan oleh saudara robot mereka yang dapat bertindak lebih cepat lebih akurat dan lebih selektif daripada orang ucap Davyadov seperti dilansir Press TV Rusia ucap Davyadov akan mulai menguji robot yang baru dikembangkan yakni Merkel UGV menjelang akhir tahun ini meskipun beberapa robot militer Rusia berkinerja buruk selama tes pertempuran sebelumnya menurut Samuel Bandit seorang penasihat di pusat analisis angkatan laut Kementerian Pertahanan Rusia telah menggantungkan harapan pada Merkel UGV dalam hal ini Merkel UGV adalah robot yang menyerupai tank tempur kecil yang tidak membutuhkan kru ada peta jalan robotika militer Rusia yang masih diklasifikasikan yang membuat sketsa berbagai tahap perkembangan militer Rusia yang tidak disebutkan namanya yang tidak diragukan lagi telah dipengaruhi oleh tindakan dan pengalaman militer Rusia di Suriah katanya Kementerian Pertahanan Rusia sedang mendiskusikan kemungkinan penggunaan gerombolan robot dalam pertempuran dan Merkel jelas merupakan platform untuk menguji hal itu Seperti yang dibayangkan, itu akan dapat meluncurkan gerombolan UAV menjadikannya platform robot yang benar-benar serba guna tukasnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya